Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas di SEA Games 2003 setelah menumbangkan Thailand dengan skor 5-2 di Stadion Olimpiade, Pohompen, Kamboja. Berikut 4 fakta mengerikan Timnas Indonesia, permalukan Thailand. Yang pertama diwarnai kartu merah. Ada sumlah pemain berserta ofisial yang menempatkan kartu merah. Komang Tegu dan Kipir Thailand, Soponwit Rakyarat, menambahkan kartu merah karena terlibat pertengaran di menit ke-101. Kemudian back Thailand, Jonathan Kemde, menyusul setelah melakukan pelanggaran terhadap Ilham Rio pada menit ke-118. Pemain Thailand, Thay Rasak, menambahkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran geras. Sementara 2 ofisial Thailand menambahkan 2 kartu merah dan 1 kartu merah untuk ofisial Timnas Indonesia. Setelah terjadi keributan di bangku pemain satangan. Yang kedua sempat terjadi pertikaian. Laga awalnya berjalan normal namun setelah gol Ivan Jauhari untuk keunggulan Timnas Indonesia ketika laga baru berjalan 1 menit. Di beberapa pertama tambahan waktu. Tidak lama dari gol tersebut keributan antara ofisial yang membuat manajer Timnas Indonesia U22, Sumerji, tersungkur. Atas kejadian tersebut, 2 ofisial Thailand mendapatkan kartu merah. Yang ketiga, Ramadan Sanata tampil gemilang. Ramadan Sanata mampu tampil gemilang. Setelah berhasil membawa Timnas Indonesia unggul 2 gol. Di bab pertama, meskipun begitu pemain PSM Makassar tersebut tidak bermain secara penuh. Dan yang keempat, penantian selama 32 tahun. Timnas Indonesia berhasil meraih medali emas setelah penantian selama 32 tahun. Setelah terkali mendapatkan medali emas pada si game. Tahun 1991. Medali emas ini merupakan yang ketiga kalinya di cabang olahraga sepak bola. Setelah di tahun 1987, meraih medali emas pertama. Terima kasih telah menonton!